Hai Smart Mom, jadi kali ini Resi bakal sharing DIY gimana sih caranya bikin shopping bag easy yang easy banget Smart Mom tau ga sih, jadi tadi aku abis jalan-jalan nih di supermarket aku pengen belanja dan ngetok dan kerjaan aku terus aku ngeliat ada kemasan easy yang terbaru, ini ada 3 kemasannya jadi dia ada yang sweet glamour, ada yang sparkling blooming, terus juga ada yang lovely energetic jadi aku punya ide untuk bikin DIY, jadi aku pengen cicing DIY shopping bag itu, jadi DIY shopping bagnya kayak gimana? ini dia nah bagus banget ya hasilnya, jadi buat Smart Mom yang mau belajar, ga usah lagi nih beli baru atau pakai kantong plastik tinggal pakai shopping bag easy, keliatannya juga lebih modis dan trendy, nih warnanya juga bagus banget kan, katanya lebih elegan oke, langsung aja ya Smart Mom, jadi disini selain aku menggunakan kemasan kepek gizi yang ukurannya pouch jadi disini aku gunakan bahan-bahan yang lain juga, dan contohnya ada gunting, terus juga ada tidong, ada pita warna pink, ada jepitan juga ada benang warna putih, ada jepitan juga, 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 dan terakhir menggaris nah disini aku bikin shopping bag easy menggunakan 8 kemasan pouch easy varian sweet glamour warna ungu, 8 kemasan pouch easy sparkling blooming warna pink, dan 7 kemasan pouch easy yang lively energetic warna kuning agar shopping bag easy smart mom terliat lebih unik dan modis, smart mom bisa pakai pita warna wangi nah disini aku pakai pita warna pink, ini aku pakai ukurannya yang lebarnya 2,5 cm oke, jadi disini aku bakal ngegabungin kemasan etek isi yang satu dengan kemasan etek isi yang lainnya disini aku akan jahit di bagian pinggirannya, aku akan tambahin pita, nah disini aku pakai pita pink letakkan di bagian pinggirannya, seperti ini, terus aku bantu dengan dijepit, terus aku jepit di bagian atasnya nah sekarang kita mulai jahit terutama, jahit kedalapan kemasan eteknya nah seperti yang smart mom lihat, sekarang kemasan etek ini desainnya bagus dan masih terlihat modis untuk dibikin shopping bag easy apalagi yang warna ungu, kelihatan gara-gara bentuk seperti warninya yang bikin mood jadi gelas lebih mewah dan hargan lebih kece deh pokoknya untuk menyatukan kemasan etek, kalau mau pakai jahit mesin juga boleh jahit tangan juga oke loh smart mom catatannya buat smart mom yang mau menggunakan jahit tangan jangan lupa pakai teknik khusus panel karena teknik ini yang paling kuat smart mom bisa dilihat kan hasilnya gak jauh beda ya jadi kalau gak ada mesin jahit di rumah, bukan masalah buat berkreasi dong berikutnya kita lanjut membuat tali pegangan shopping bag easy potong kemasan easy menjadi 3 bagian ukurannya lebar 5 cm dan kita akan menyambungkan 3 bagian potongannya sampai panjangnya 40 cm ya smart mom oke sekarang bagian badan shopping bag easy sudah kita buat nih saatnya smart mom menyatukan semua bagiannya terakhir kita pasang dan jahit bagian tali shopping bag intinya seperti ini akhirnya jadi deh, mudah banget ya hasilnya warnanya juga anggun dan trendy, jadi gak perlu lagi beli shopping bag kalau kayak gini sih bisa lebih hemat dan juga ramah lingkungan udah gitu, wanginya mewah dari album jadi gampang digerak dan juga hemat air buat dicuci shopping bag easy shopping bag easy-nya beneran easy smart mom mau hemat, ramah lingkungan, dan tetap mau disuruh muda ya ternyata jangan langsung dibuang kemasan isinya satu lagi yang penting yang harus diingat sweet glamour yang wanginya bisa bikin mood lebih argan dan mewah yuk bikin smart mom dan kalau udah jadi, share hasilnya di solusi ibu atek atek easy, detajan wangi, bersih kemilau, kreasi cantik, hemat plastik hai smart mom jadi kali ini aku bakal sharing di awai gimana sih caranya bikin top bag easy yang pastinya masih easy banget dong jadi hari itu hari pertama aku balik aja ke kantor terus temen-temen kantor aku pada bilang tas top bagnya ini modis banget terus panggah pada nanya belinya dimana ya pada aku sharing ke temen-temen aja lebih baik aku share ke smart mom di rumah gimana sih caranya bikin top bag kayak gini tapi sebelum itu smart mom juga harus ada stok ya di rumah varianisi yang terbaru ada yang sweet glamour, ada sparkling blooming, dan juga ada yang lebih energetik nah kayak gini nih looksnya asik banget kan, bisa dipakai buat belanja saat ke mini market atau buat laptop saat kerja serba guna banget kan top bag easy nya langsung aja yuk kita buat langsung aja yuk kita buat ini dia bahan-bahannya ada tali untuk pocket ada tali untuk top bag ada reslating warna umum ada jalan jahit ada benang warna putih ada benang warna putih ada kain kartun untuk pocket ada kain kartun untuk top bag jalan mempertul jepitan dan jangan lupa yang paling penting adalah kemasan isi ukuran taset warna pink dan juga warna ungu aku pakai kemasan taset dari easy sweet glamour warna ungu dan easy sparkling blooming warna pink biar nanti moodnya terasa lebih elegan dan modern oke semua bahan sudah lengkap ya kita mulai langkah pertama menyatukan tiap kemasan taset dengan menjahitnya boleh pakai bantuan jepitan ya smart mom biar lebih mudah kita lanjut jahit bagian depan dan belakang lalu pastikan semua terjahit dengan rapi ya nah udah jadi nih bagian badan top bag easy nya sekarang kita jalit bagian sisi kanan kiri dan bagian bawah tuh sudah mulai kelihatan kan bentuk top bag easy nya kurang lebih ini sudah setengah jadi yuk kita selesaikan lagi smart mom lanjut untuk bagian pocket top bag nya nah disini aku gunakan ada empat kain kartun nah disini ukurannya itu adalah 18 x 20 cm lalu disini aku juga gunakan ada rest lighting warna ungu seperti ini kalau smart mom pengen ukuran top bag nya lebih besar ukuran kain kartun nya bisa disesuaikan ya sebelum menjahit kain kartun nya selipkan rest lighting dan kunci sementara dengan jauh pentul agar tidak geser saat menjahit sekarang smart mom siapkan lagi dua potongan kain kartun nya lalu mulai menjahit kedua kain kartun yang sudah kita siapkan tadi seperti ini smart mom kemudian kita balik ya kain kartun nya lalu kita gabungkan pocket nya dengan kain kartun bagian dalam dan top bag easy kita jahit tambahan tali pink biar lebih rapi dan manis hasilnya lalu jahit sisi bagian dalam kain tapi kita sisakan sedikit di bagian bawahnya selesai membuat lapisan bagian dalam top bag easy nya saatnya satukan dengan bagian luar ditahan pakai jepitan ya smart mom biar gak gerak saat dijahit masukkan tali di bagian dalam top bag easy lalu jahit jangan lupa tadi masih ada bagian dalam yang belum dijahitkan balik top bag easy bagian dalam keluar kayak gini nih top bag easy nya beneran easy kan smart mom mau hemat, ramah lingkungan dan tetap mau disitu mudah ya ternyata jangan langsung dibuang oleh kemasan easy nya satu lagi yang penting yang harus diingat sweet glamour yang wanginya bisa bikin mood lebih elegant dan krasi banget yuk bikin smart mom dan kalau udah jadi share hasilnya di solusi ibu otex tetap easy data jari wangi untuk si gemilau kreasi cantik hemat plastik